Masih dari Pandegelang, Banten Pemirsa, akibat kekeringan puluhan siswa S.D. Taruman Negara 2, Kecamatan Cigelis, Pandegelang, Banten terpaksa harus berjalan kaki sejauh 1 meter untuk mengambil air di desa tetangga. Kegiatan itu dilakukan sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. Inilah kegiatan para siswa S.D. Negeri Taruman Negara 2, Kecamatan Cigelis, Pandegelang, Banten. Setiap pagi mereka harus bergantian mengambil air sejauh 1 kilometer di desa tetangga mereka. Kegiatan ini mereka lakukan karena air sumber warga yang terdekat dengan sekolah mereka sudah mengering akibat kemarau panjang. Untuk mengambil air, para siswa harus berjalan kaki menyusuri jalanan yang terjal dan berbahaya. Usai mengambil air, mereka mengisi bak mandi dan menyimpan beberapa jarikan air. Air tersebut mereka gunakan untuk hudu dan keperluan lainnya. Dek, di sini Dek. Ambil air. Buat apa Dek? Buat cuci tangan, buat hudu. Emang di Soekolan nggak ada? Nggak ada. Kering? Iya. Dek, kalau dari Soekolan ke sini berapa ... Kayaknya jauh Dek. Berapa ... Tahu adek, berapa ... Sering adek tiap hari nih atau gimana Dek? Kesulitannya apa, Dek? Berat Terus? Ya, kalau imbong masih ada, hanya imbongannya selalu awas waspada, hati-hati, sampai jatuh, awas ada bulan Pak, jarak lumayan jauh itu, Pak, berapa meter dari sekolahan, Pak? Ya, kalau di itu, Pak, hampir 1 kilo Pihak sekolah terserah meminta bantuan para siswa untuk mengambil air ke sumber air milik warga Pengambilan air ini dilakukan secara bergantian Pihak sekolah berharap adanya bantuan sumur pompa agar para siswa tidak harus berjalan kaki untuk mengambil air Karena selain mengganggu kegiatan belajar-mengajar, juga membahayakan para siswa Dari Pandegang Banten, Iskandar Nasution, I News melaporkan